Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Hari ini saya berada di dalam mobil Xpander ya Saya sedang menggunakan mobil teman saya Hanya pinjam saja ya Bukan beli Hanya pinjam saja Kebetulan tadi lewat saat putar balik Dan beliau ada di rumah Saya sempatkan mampir Karena ada sesuatu yang menarik di Xpander ini Kalian harus tahu Untuk kalian yang mungkin ingin membeli Xpander Atau mungkin ingin rental Xpander Ada hal-hal yang wajib kalian ketahui Yang pertama adalah saat start awal Start awal itu tidak bisa langsung kita putar kunci ya Melainkan harus injak kopling terlebih dahulu Untuk safety nya ya Kita akan coba Starter disini Kita nyalakan Sudah posisi on Saat saya tidak menginjak pedal kopling Mobil tidak akan bisa starter Tidak bisa starter ya Coba sekarang kita injak pedal kopling Injak terlebih dahulu Lalu kita starter kembali Dan mobil menyala Perhatikan Mobil sudah menyala Halus sekali di dalamnya ya Sangat kedap sekali Oke sebelumnya saya akan menyalakan AC terlebih dahulu ya Oke Oke Lalu ada sesuatu yang menarik lagi disini Yaitu Persneling Persneling atau transmisi Perhatikan Posisinya seperti ini ya Satu Tiga Lima Kedepan Mundurnya pun ke depan Di posisi samping satu Jadi kalau kita hanya menarik Kesebelah kiri Seperti ini Lalu maju Itu akan masuk gigi satu Tetapi untuk posisi R Itu kita menarik cincin Di bagian bawah Ini kita tarik ke atas Seperti ini Lalu kita tarik Kesebelah kiri Sampai mentok Lalu kita dorong ke depan Ini baru masuk Mundur Akan saya ulang lagi Saat saya dorong Tuas ini Kesebelah kiri Seperti ini Ini hanya mentok Disini saja ya Saat saya tarik kembali Cincin di bagian bawah Sini Tarik ke atas Maka akan menambah Sudut kemiringan Dari tuas persneling ini Oke Keliatannya bedanya ya Ini masih Posisi belum ditarik Saat ditarik Akan menambah Space Kemiringan Di sebelah kiri Saat kita dorong ke depan Ini baru masuk Posisi R Atau mundur Sedangkan untuk Posisi yang lainnya Sama saja dengan Mobil-mobil lain Posisinya seperti ini Satu ke atas Tiga Lima sama-sama Ke atas Atau ke depan Sedangkan dua Dan empat Berada di belakang Hanya yang berubah adalah Posisi R Atau mundur Yang biasanya di mobil-mobil lain Ada di belakang lima Ini ada di sampingnya Satu Mungkin segitu saja Video hari ini Semoga menambah Wawasan kita bersama Kalau kalian ingin Saya nyetir Menggunakan mobil ini Silahkan Tuliskan pada kolom komentar Kalau banyak komen Tentang saya harus Menggunakan mobil ini Untuk cara belajar Seperti apa Mungkin saya akan Coba buatkan videonya Karena hari ini Saya sedang buru-buru Dan ini tadi Hanya sekedar Mampir saja Jadi Videonya saya cukupkan Sampai disini Mungkin juga Yang punya Sepertinya Mau jalan ya Oke saya cukupkan Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Assalamualaikum wr. wb